Alhamdulillah Alhamdulillah Halo guys Oke siang ini saya lagi ada di stadion gelora Bangkalan jadi habis hunting dari pelabuhan Kamal Bangkalan saya langsung kan pulangnya searah ke kota Bangkalan tuh saya langsung pulang ngambil stadion ya maksa banget disuai saya lagi sakit purut mulus dari kamar dari ini so ya seperti biasa syuting saya habis menerbangkan drone ya karena saya ngejarangin dan kemudian juga saya ini kan ketika habis menerbangkan drone itu kan saya selalu mentinginkan baterai dan dronenya ini saya pasangin kan agar baterainya enggak kembuh biar baterainya itu cepat dingin dan juga biar bodi Phantom 4 Pro nya ini jaring ya enggak retak rambut so karena bodi Phantom ini sangat-sangat resiko retak rambut sangat banyak kejadian itu rambutnya di sini dan di paha-pahanya nih ya teman-teman ya jadi lebih baik saya terbangkan dulu biar enggak ngejar biar ngejar angin terlalu penceng anginnya kemudian setelah terbang saya kan sangat vlog sambil mendinginkan so aduh panas banget sih teman-teman jadi bagaimana jalannya drone-teman kali ini menerbangkan di era stadion seperti ini stadionnya ini ruputnya standar rasional tuh langsung aja sebelum kita masuk ke screen recorder langsung ke mana ya tombol subscribe saya udah klik aja tombol subscribe-nya dulu support channel saya dan jangan lupa di bumper dulu kita ya 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 Terima kasih telah menonton! 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 tower lampunya itu sekitar 40 meter saja teman-teman bisa nyoba apa namanya POI manual dan di sini tidak smooth kenapa karena saya ngambilnya 30 frame per second tidak sesemut 60 frame per second dan kemudian ini saya belum mengatur gain ya gain joysticknya saya belum mengatur ulang masih agak kaku lihat bisa kita lihat teman-teman ada patah-patah so tips buat kalian untuk biar keterbang smooth itu sesuaikan dengan gain sensitivity joysticknya kalian karena setiap pilot itu punya kelenturan jari yang berbeda-beda di sini saya belum mengatur ulang karena habis reset aplikasi ya intinya habis install ulang DJ go nya waktu itu dan belum pernah disetting-setting lagi jadinya untuk phantom 4 Pro ini profile nya saya masih harus nyetting ulang kalau di Mavic Pro sudah saya mau setting jadi aman ini dia tanpa atas vertikal nya kalau boleh jujur sih ya bisik-bisik sampai detik ini saya belum pernah masuk stadion ini Aduh 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 tempat kelahiran tapi kok malah belum pernah masukin desok banget aku ya soalnya aku jarang ngikutin liga-liga lokal halnya bukan bukan gimana emang jarang ngikutin gitu loh so rumputnya bagus banget dan waktu itu ada sih waktu teman-teman Juventus ini chapter bangkalan Juventus chapter bangkalan itu dulu pernah bermain di sini saya waktu itu gak ikut lagi keluar kota ya dia sudah tambah nggak pernah tambah-tambah memperpanjang rekor saya belum pernah masuk ke stadion ini pada waktu itu tuh saya masih jadi pengurusnya Juventus Juventus chapter bangkalan ini kita ketinggian kurang lebih sekitar 80 meter 70 meteran ini stadion ini bisa menampung sekitar kurang lebih 15.000 penonton kapasitasnya teman-teman di sini saya memutar-mutar stadion ini tidak ada kendala sinyal karena saya sudah dari awal sudah menggunakan 5,8 GHz so jadi buat kalian yang mungkin belum paham perbedaan frekuensi 2,4 GHz dan 5,8 GHz itu 2,4 GHz itu frekuensi umum yang dipakai Wi-Fi Wi-Fi rumah dan telepon seluler atau HP ya ada juga HP yang sudah mulai modern ini sudah bisa support ada yang 5,8 GHz so intinya kita pakai Wi-Fi rumah nyantol Wi-Fi rumah atau Wi-Fi kantor itu 2,4 GHz dan kadang tower-tower seluler itu 2,4 GHz sejadinya drone itu pasti akan terganggu jalurnya rame banget spektrumnya ya bisa kalian coba unduh aplikasi di apk namanya Wi-Fi atau network analyzer disitu ada banyak spektrum ya dimana sinyal yang terkuat itu bisa kalian uji coba sebelum kalian terbangkan drone itu bisa kalian tes buka aplikasi itu di daerah ini intervensi sinyalnya padat atau enggak nah jadi untuk memastikan bahwa disini kalian tuh nggak gedeh-gedet itu salah satu tipsnya so udah eh sorry terakhir yang 5,8 GHz itu sepi peminatnya sepi tidak banyak dipakai so jadi kalian bisa menggunakan sinyal tersebut lebih aman lebih long tapi kalian tidak bisa long ring ya karena terbatas oke udah sekian itu dulu nah bagaimana cuy nanti kali ini saya tetap ditemani sama motor perjuangan kali ini saya ada teman baru yaitu si yellow duck si bebek bebek ajaib ya sudah ini saya mau pulang dulu mau ngedit saya pulang ke rumah bangkalan nggak rumah surabaya dulu mungkin ya besok tungsa saya ke surabaya sekian dulu deh drone clock episode di stadion bangkalan ini ya saya sudah sering terbang disini cuman kan saya bikin episode 2020 bagaimana keadaan stadion di dalam ini oke udah itu aja sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati